Masih bersama saya, sekarang kita akan melihat tentang energi alternatif Apa aja ya energi alternatif Yang pertama adalah matahari Matahari dapat digunakan untuk menghasilkan listrik Nah caranya seperti ini misalnya Ada tanah yang dapat menangkap energi matahari Berikutnya angin Angin digunakan untuk memutar turbin Nah jika turbin berputar, maka generator akan membangkitkan listrik Yang ketiga, energi alternatif yang ketiga adalah air Tenaga yang dihasilkan air Aliran air ini dapat menggerakkan turbin Dan generatornya akan membangkitkan listrik Yang keempat, gelombang air laut Seperti apa ya gelombang air laut ya Perhatikan gambar Ini ada gelombang air laut Nah tenaga gelombang air laut dapat menghasilkan banyak energi Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik Selanjutnya yang kelima, bahan bakar bio Bahan bakar bio, bahan bakar yang berasal dari hewan Maupun tumbuhan Ini ada biodiesel Biodiesel yang diolah dari biji jarak Dari biji jarak diolah menjadi bahan bakar Dan mampu menggerakkan mobil Selanjutnya Contoh dari bahan bakar bio selanjutnya adalah biogas Biogas biasanya dari kotoran hewan atau kotoran manusia Nah seperti ini Kotoran hewan atau kotoran manusia Ditampung Akan mampu membangkitkan listrik Di latihan televisi Atau mampu digunakan sebagai Bahan bakar untuk Memasak air Contohnya seperti ini Memasak Berikutnya yang terakhir adalah Panas bumi Panas bumi Energi yang dihasilkan oleh magma di dalam perut bumi Perhatikan gambar Magma di dalam perut bumi Batu panas akan memanaskan air di sekitarnya Sehingga menghasilkan sumber uap panas atau geyser Uap panas Mampu menggerakkan turbin yang akan memutar generator Sehingga menghasilkan energi listrik Demikian tentang energi alternatif Diulang lagi ya Biar bisa Oke Sampai belajar Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax